Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan berikan Dan kami rindu kebenaran firmanmu yang akan kami belajari bersama-sama menuntun langkah kehidupan kami Bersabdalah karena kami siap belajar dan melakukan kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Tema renungan kita hari ini adalah akhir yang menyedihkan Terambil dari kitab Masmur pasal yang ke-106 ayat 32 hingga 33 Serta bilangan 20 ayat 2 hingga ayat yang ke-13 Saya akan membacakan Masmur 106 ayat 32 hingga 33 Mereka mengusarkan dia dekat air Meribah Sehingga Musa kena celaka karena mereka Sebab mereka memahitkan hatinya Sehingga ia teledor dengan kata-katanya Ironis dan tragis Itulah yang saya rasakan ketika membaca bilangan pasal yang ke-20 ayat 2 hingga 13 Dimana Tuhan menghukum Musa dan Harun serta melarang mereka memasuki negeri perjanjian Seperti yang kita ketahui Musa didampingi kakaknya Harun adalah orang yang dipilih Tuhan sendiri Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian Keluaran pasal 3 ayat 10, keluaran 6 ayat yang ke-7 Namun pada akhirnya mereka sendiri tidak bisa masuk dan menikmati negeri perjanjian tersebut Mengapa Tuhan menghukum mereka? Semua berawal dari pertengkaran bangsa Israel dengan Musa Yang disebabkan oleh tidak adanya air Bilangan 20 ayat 2 hingga ke-5 Kemudian Musa dan Harun menghadap Tuhan Di ayat yang ke-6 Dan Tuhan berfirman kepada Musa Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka Dan memberi minum umat itu serta ternaknya Ayat yang ke-7 dan ke-8 Ternyata Musa tidak melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan Ayat yang ke-9 menyeratkan bahwa hanya bagian Musa mengambil tongkat dari hadapan Tuhan Itu saja yang ditaati oleh Musa Selebihnya tidak Musa memurkai umat Israel dengan kata-kata kasar Menyebut mereka sebagai orang-orang durhaka Padahal Tuhan tidak murka terhadap mereka Ayat yang ke-10 Pemakaian kata kami oleh Musa di ayat yang ke-10 menyeratkan bahwa Ia dan Harun dan bukan Tuhan yang melakukan keajaiban Musa menunjukkan ketidaktaatan dan ketidakpercayaan Dengan memukul bukit batu dua kali melalui tongkatnya Padahal jelas-jelas Tuhan memerintahkan mereka untuk Berbicara kepada bukit batu tersebut Ayat yang ke-8 Musa melakukan kesalahan itu dihadapan seluruh umat Israel Masmur 106 ayat 33 memberikan jawaban yang sederhana Mengapa Tuhan menghukum mereka Dicatat penyebabnya adalah karena Musa teledor dengan kata-katanya Di dalam terjemahan lainnya Musa berbicara tanpa berpikir Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas Berbicara tanpa pertimbangan Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Semoga kisah kegagalan Musa Untuk menjaga perkataannya Sehingga mendapat hukuman dari Tuhan ini Menjadi pelajaran berharga bagi kita Untuk tidak melakukan kesalahan yang sama Dan berhati-hati dalam setiap perkataan kita Mari kita berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kita Dari lidah kita adalah perkataan yang membawa berkat Mari kita berdoa Bapak di surga kami tidak mau memulai kesalahan yang sama Seperti yang telah dilakukan oleh Musa Kami sungguh rindu Tuhan memberkati kami dan memampukan kami Untuk menjaga setiap perkataan kami Betul-betul kami berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata Sehingga perkataan yang keluar dari mulut bibir kami Dari lidah kami adalah perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat Pimpin kami sertai setiap kami Kami percayakan hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, salam berkarya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya